Saat ini kami sudah ada di desa Hilingwasi, persis di pedalaman Nia Selatan. Ada 72 anak-anak di desa ini yang kami adopsi dalam pendidikan dan makan bergizi. Mereka begitu antusias dalam menari, menyampu tamu, dan sejak dikirimnya guru dalam penara-penara ini, akhirnya mereka mulai sekarang ini bisa berbahasa Indonesia, membaca, menulis, dan mereka punya potensi yang kelihatan sekali berkembangnya perbedaan antara satu tahun yang lalu dengan tahun ini. Tidak semua wilayah di Indonesia sudah terbebas dari buta huruf. Tidak juga semua bisa mendapatkan makanan yang bergizi untuk dikonsumsi setiap hari. Feeding and Learning Center yang berada di Nias ini salah satu contohnya. Sulitnya mendapat bahan pangan dan minimnya kemampuan penduduk untuk membeli bahan pangan, membuat masyarakat hanya bisa mengkonsumsi apa yang kebun mereka hasilkan. Karena di rumah mereka itu, untuk pangan berat seperti nasi itu, mereka sudah sering makan. Tapi untuk susu itu jarang. Bagaimana mau memberi susu? Kalau setiap hari mendeles hanya untuk membeli petang. Nah, sehingga ya dengan adanya feeding, mereka sangat bersyukur karena ada penambah gizi buat anak-anak mereka. Karena ya paling mereka cuma makan sayur papu, kanan biang dalm nubi, ikan asin lebih banyak dan juga sukar mie. Segelas susu dan beberapa biskuit membuat mereka sangat bahagia. Terlihat dari ekspresi mereka saat menikmatinya. Mereka mendapatkan makanan tambahan bergizi seusai belajar. Dengan adanya makanan tambahan bergizi ini, dapat membantu asumpan gizi bagi anak-anak agar bisa lebih cepat memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Sekarang, anak-anak sudah mulai mengenal huruf, membaca, menulis dan berhitung. Setelah saat ini menunjukkan banyak-banyak terima kasih kepada friends and partners tangan pengharapan yang sudah membantu kami untuk bisa menyalurkan berkat Bapak-Ibu kepada anak-anak di seluruh tanah air di Indonesia. Saya bersama anak-anak selalu berdoa agar tua melipatkan ke setiap bedi yang ditetabur bagi masa depan mereka. Terima kasih kepada para partners dan donatur yang telah men-support pemberian biskuit kepada anak-anak yang berada di Nia Selatan. Ekspresi mereka menunjukkan betapa bersyukurnya bisa mendapatkan makanan berisi. Helping people live a better life.